Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di Jakarta, Pemirsa harga kebutuhan pokok terbilang stabil. Beberapa komoditas belum mengalami kenaikan. Sementara harga daging melambung tinggi mencapai Rp170.000 per kilogramnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memastikan stok barang kebutuhan pokok dijamin aman jelang Hari Raya Idul Fitri. Harga sejumlah bahan pokok cenderung stabil, bahkan mengalami penurunan di sejumlah komoditas. Namun untuk harga daging sapi, kenaikan tinggi terjadi karena hingga hari ini telah mencapai Rp170.000 per kilogramnya. Bahkan menurut Ketua Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia, harga daging diprediksi bisa naik hingga Rp200.000 per kilogramnya. Menurut pedagang di pasar gondang dia, harga daging jelang lebaran cenderung mengalami kenaikan. Terlebih lagi pembeli yang lebih berminat membeli daging lokal ketimbang daging impor. Hal yang sama juga disuarakan pembeli di pasar gondang dia yang memilih membeli daging lokal, meski lebih mahal ketimbang daging impor. Harga Rp170.000 itu adalah harga yang terjadi di pasar, yaitu daging segar. Jadi sebenarnya untuk daging sapi sendiri ada klusternya, kalau saya menyebutnya demikian. Di mana ada kluster daging segar dan ada kluster daging beku. Nah, kalau dinyatakan bahwa apakah harga daging ini akan meroket terus dengan sekarang harganya sudah mencapai di pasar harga segar, yaitu Rp170.000 itu karena masyarakat belum tersosialisasi bahwa sebenarnya ada substitusi dari daging segar, yaitu daging beku. Terima kasih telah menonton!